Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Pak Mirsa? Ia Yaskrin tetap semangat dan merinovasi dalam ikhtiar kehidupan Untuk tema kali ini kedatangan mesin cuci merek SAP Satu tabung yang ditekan tombolnya tidak mau hidup Bagaimana dan mengapa penyebabnya kita ikutilah langkah-langkah berikutnya guys Yang belum subscribe minta tolong dong di subscribe guys Karena subscribe tersebut gratis Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ijin lapor pak Ijin lapor nih pak ya Ini usb kebakar nih pak Ini udah gak bisa lagi nih pak Kebakar nih 1,2,3,4 Ini apa? Travonya juga nih geseng Ininya Echunya juga Kapasitornya juga Ah banyak nih pak Ini udah-udah besar nih pak Apa ya? Bisa cuci Oke guys Setelah kita melepaskan dari baut Baut-baut ya guys Maka langkah selanjutnya adalah Kita akan mencocokkan yang ada disini guys Ya kan? Ini fungsinya untuk apa Nanti diagram fan nya ada semuanya guys ya Diagram fan nya ada semuanya Dan lalu ini juga fungsinya untuk apa Untuk apa Untuk apa Dan lalu kita cocokkan di yang ada di modul yang baru tersebut nih guys Oke guys Ini namanya modul PCB Mesin cuci Oke? Oke Siap Laksanakan Ini udah tersedia Inlet water pump Ya Sip Kita laksanakan guys Oke pak Mari dibongkar pak ya Lagi dibongkar dan Sedang mencocokkan jalur-jalur aja pak ya Jalur-jalurnya dan ini yang kebakar Dan Ini Nah dibongkar juga pak Lagi cocokkan jalur-jalur aja pak ya Jalur instalasi kabel-kabelnya pak Oke guys Disini ada namanya water level sensor Nah Yang tiga titik ya guys Jadi pada saat mengisi air Ada Low Medium High Disini ada batas-batas aja Nah Ini dia Sensor nya Nah disini ada tiga pin Ya guys ada tiga pin Kita buat disini khusus jalur baru Memang Bukan bawaan dari Bukan bawaan dari Pabrikan Masih cuci Jadi kita harus buat sendiri Oh Lari sini Lari sini Tunjukin aja kesini Ukuran ya Kesini Kesini Nah kalau ini di tengah-tengah khususus di tengah-tengah guys Ya Oke guys Tengah-tengah merah khusus di tengah-tengah merah Ya Disini ada bacanya Ada petunjuknya kok guys Disini Ya Jadi Ini water level sensornya Nah bila mana semisakan itu gak terdeteksi Ataupun kebalik-balik Yang bisa Diputar aja antara ini sama yang Yang sudut ini Kanan kiri Oke guys Kanan kiri Selanjutnya itu adalah Disini ada switch Door Nah switch door ini adalah Bila mana membuka Pintu mesin cuci Maka dia akan Secara otomatis Akan off untuk pengeringnya Ataupun pada saat Dipakai untuk berputar Oke guys Nah Disini ada namanya door switch off Door switch off ini Nah ini nih guys Door switch off Ini dia Ya door switch off Larinya kesini Larinya kesini Kesini Dan diparalel kesini Ya Kesini Oke guys Ini bolak-balik juga bisa Bolak-balik gak apa-apa nih Oke Oke guys ya Disini ya Oke Oke guys Caranya itu adalah Ini Kita harus cari Tahu dulu nih Dynamonya ya Dynamo plus minus Pertama Jalur listrik Jalur listrik Jalur listrik itu Pastinya ada kesini Ya kan nih Arus Arus Ini jalur listrik Dia larinya langsung ke atas guys Langsung ke atas Ini jalur listrik Dia Kesini 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 Larinya kesini Ya kan Nanti tuh Cepet kesini nih Di jalur listrik Nah disini Ada namanya Drain valve ya DS Ya guys Tuh Devy Drain valve Nah Pastinya Drain valve itu Ada dua kabel Kita cari dulu nih Jalurnya Ya kan Drain valve itu kan Apa nama Melepaskan air Untuk Apa Air jatuh Ya kan Untuk mengeringkan yang ada di tabung Pengering Nah ini dia Ini switch nih guys Yang ada disini nih Kita cari dulu nih Kabelnya Kesini Kesini Ya kan Ini dia Drain valve Nah Betul kan guys Ini ada dua kabel Ya kan Kabel ini adalah Kabel yang larinya ke atas Nah ini Netral Netral digabungkan dengan Netral juga nih guys Tuh guys Tuh Netral yang ada ke Sumber listrik power Oke guys Nah disini Dilariin ke atas Cos Lariin ke atas Ya kan Lariin ke atas Kesini Lariin ke sini Kesini Kesini Lalu Dicantumin kesini nih Ya Kesini Oke guys Ini udah selesai ya guys Didrain valve Inlet Ya kan Kita harus cari dulu jalurnya Ya Tuh Davy Drain valve Ini larinya kesini Jelas ya guys Yang Satu kabel larinya kesini Yang kabel netral Larinya digabungkan ke sana Ke Netral Oke Lalu sekarang kita cari jalur Inlet Ini guys Ini inlet ya Inlet Inlet itu masuk air Nah ini dia Nah ini masuk air guys Air masuk ke keran Ya kan Disini ada dua kabel Ya kan Nah kita harus cari dulu nih Dua kabel Nah biru Pas Nah ini Ini inlet ya guys Biru Dipastikan ini netral Pasti dari hukum alamnya Seperti itu Nah ini Arusnya Ya kan Kita cari Ya kan Kita telusuri Kesini 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 Ya kan Kita telusuri Hingga akhirnya Hingga akhirnya Dimasukkan ke Inlet Nah Mana inlet yang tadi ya Nah ini Ini inlet nih Tuh Ini disini ini inlet Ini disini inlet ya Ya Jadi jalur yang dari sini Ini Masukin ke inlet yang disini Oke Petunjuknya ada disini nih guys Tuh Ini inlet Oke Nah yang jalur warna biru Ini kan ada warna biru Ya kan Digabungkan secara otomatis Dia udah dari pabrikan Ke netral Yang ada di sumber power Sumber power yang ada dari sini Tuh Power listrik Ya guys Laru-laru ke atas Laru ke atas Digabungkan ke sini nih Netral Disini nih Digabungkan Disini ada apa Ada Nah Ada double ya Digabungin Oke guys Ini udah selesai ya Inlet Masuk ke sini Ya Inlet Ini inlet Biar masuk Masuknya ke sini Lalu kita berfokus Kepada disini nih guys Ini sebelahnya Disini ada nih Satu Dua Tiga Ang de Trois Disini ada Namanya Indikator Water level Sensor Jadi Water level sensor Pada saat kita Apa namanya Sedang Ters Itu masuk 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 Sudah geter Oke Kalau airnya cukup Dia geternya berhenti Ini jalan Baleng-balengnya jalan Jadi masuk Oke guys Kita test unit Oke test unit Ini udah jalan Air mati Terus Oke Coba test Yang ini Air geter Di pause dulu Oke Di pause dulu Kita pindah ke air Yang level tengah Start lagi Ini Iya geter Ini geter Ini geter Kalau saya geter Stop deh Ada geteran Gak ada Kalau di pause Betul gak ada Start Geter lagi Masuk Air Masuk Ini serang kita Yang di medium Proses Oh Obangnya kecil Yaudah Rada kesini Dapat Rada kesini Ini proses Tes unit Pengeringan Buang lagi tuh kan Buang Ini proses pin Proses pin Tabung utak Pin itu kalau dibuka Dia mati Bergetar Iya Coba Kita buka Tuh Kan Errol Ini ketep Kedip Kita tutup lagi Jalan lagi Jalan lagi Tunggu Tunggu respon Jalan kan Oke Jalan lagi Sip Oke guys Kiranya itu aja yang dapat saya sampaikan Ini memang ini terkendal dengan Apa namanya Mesin cuci yang Rusak powernya guys Mudah-mudahan informasi ini sangat berguna sekali Dan salam sehat selalu Dan tetap yang belum subscribe 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 ya guys Oke Wassalamualaikum